Intro Ya Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku Disharekan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fitredia Bandung dan 95,7 FM Fitredia Semarang Masih membahas mengenai kanker usus besar Bersama dengan Dr. Fajar Firsyada SPBKBD Beliau adalah dokter spesialis beda Konsultan beda digestif dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta Dan Dr. Fajar dilanjutkan kembali ya Bahwa tadi sebenarnya aku mau nanya-nanya lebih dalam lagi seputar gejala-gejalanya Karena kan tadi dokter bilang aduh udah anggapnya ini cuma wasir biasa Yaudah beli obat warung aja gitu ya Terus kebetulan mungkin gejalanya pada saat itu memang meredak gitu ya Jadi kan orang berpikir bukan sesuatu yang serius nih dok Beda mungkin kalau yang makin lama makin parah dalam waktu yang singkat cepat Otomatis kan langsung ada yang berpikir langsung buru-buru dibawa ke dokter gitu ya dok ya Sebenarnya gejala-gejala yang selain tadi mungkin entah itu diare, entah itu sembelit gitu ya Ada lagi nggak sih yang perlu kita waspadai? Kita waspadai kita anggap itu sebagai sesuatu yang mencurigakan gitu Ada Apa tuh? Anemia Jadi anemia itu apa? Kalau kekurangan HB Ya kan orang keluhannya kok lemes, pucat Ya kan? Begitu dilihat maaf konjuntifanya kok agak pucat ya Dicari lab HB yang rendah Kalau HB rendah kan bisa salah satunya oleh keibat perdarahan Misalnya akibat oleh pabriknya kurang misalnya besinya kurang Kalau besinya nggak masalah, perdarahan nggak nyata Mungkin nggak ada perdaraan yang tidak nyata Artinya perdaraan ada dalam usus Itu tereksposnya dalam VSS Maka tadi saya sampaikan ada pemeriksaan VSS yang namanya tes darah samar Perlu Rini pahami bahwa usus besar itu dibagi dua Kanan dan kiri Kalau sisi kanan, karena ada kalibernya masih besar Keluhan yang sering terjadi adalah anemia Jadi nggak ada keluhan tupasan BAB berdarah pada kanker usus Anemia gitu ya? Anemia justru Karena nggak kepikiran ya dok ya? Nggak kepikiran Kirain karena apa? Deficiency zat besi? Mungkin karena ciri gaya dari besi Atau perdarahan yang nyata Nggak ada Kok ada anemia? Apa nih? Salah satu kita harus cari Oke, disapa dulu sebentar Nanti kita bisa masuk penjelasan lagi ya dok ya? Baik, Rini Halo, dengan siapa di mana? Dengan Deni Dari? Jakarta Oke, usianya berapa mas atau bapak Deni? 40-an mas aja lah Oke, mas Deni ya Mas Deni mau bertanya apa ke dokter Fajar? Keluhannya seperti apa? Sudah berapa lama? Silahkan Ya dok, saya sering BAB-nya tuh ya berdarah kalau makan sambal Dan makan yang nggak bener gitu Iya Kalau kadang-kadang suka jarang makan sayur, suka lupa Iya Sama udah seminggu ini nih Kanan itu sakitnya melirit kayak di peras jemuran, gimana sih sakitnya? Sisi kanan ya mas Deni ya? Kanan, nah udah hilang nih, udah hilang seminggu kemarin itu Kiri Itu sakit banget, sakit banget Nggak bisa nahan, sakitnya bener-bener Malah nggak bisa bangun Tidur pun pasti susah gitu kan Itu kenapa ya sakit kayak gitu Baik Oke, bisa langsung tentang apanya atau mau bertanya dulu kepada Mas Deni? Mas Deni sudah lakukan pemeriksaan VSS atau belum? Aku sih dulu sudah pernah di, kayak di, apa namanya, USG Oke Cuman aku tuh pengen endoskopi atau apa tadi satu lagi? Perisah VSS mungkin Yang dari Dubur atau apa? Koronoskopi Itu lebih sakit ya? Ya, gini Mas Deni, kalau tadi dengan mendengarkan keluhan Mas Deni ada BAB berdarah dengan makan tertentu Artinya kan ada sesuatu yang abnormal di dalam usus besar ya Mas Deni ya Nah, jadi kita coba cari tahu dulu dari pemeriksaan yang sederhana Itu pemeriksaan VSS dulu Iya Pak Dilakukan pemeriksaan VSS untuk tes darah samar Dan sekaligus M2PK Jadi kalau nanti dari tes darah samarnya VSS yang mengandung darah Artinya betul ada perdarahan di saluran cerna bagian bawah Kemudian kalau kita lakukan pemeriksaan M2PK Kalau itu nilai tinggi Maka menjadi indikasi wajib untuk Mas Deni dilakukan kronoskopi Mas Gitu Ya, apa namanya sering kembung dok Jadi masih sering kembung Sering Tiap hampir tiap hari lah Kembung lah itu peroto Ya, ya Kayaknya pencernaannya juga gak bagus gitu Kayaknya sering Sering kencing juga tengah malam kalau dingin gitu Ya, baik Jadi kalau saya dengar tadi ya Sepertinya memang ada kelainan ya Di pencernaan Mas Deni ya Ya, kayaknya ada satu atus sih di dalamnya Cuma pengen tahu apa gitu Ya, jadi saya setuju kalau Mas Deni Segera dilakukan pemeriksaan VSS dulu Nanti kalau memang ada indikasi untuk kronoskopi Kita kerjakan kronoskopi Jadi dengan kronoskopi kita bisa menemukan Apa yang ada kelainan di dalam Mukosa usus besar yang Mas Deni itu Ada lagi Mas Deni ya Oh iya, untuk tadi kronoskopi itu Dia gak sakit Kalau Mas nanti kan ada dikasih obat Penenang sedikit oleh dokter Anastasi Sehingga dokter yang melakukan indoskopi itu Lebih nyaman Dan pasien tentunya nyaman juga Jadi gak usah khawatir ya Mas ya Jadi Mas Deni mau Harus ke ini dulu Maksudnya aku harus USG dulu atau apa dulu Apa tes darah dulu? Kalau saya saran sih Tahapannya yang sederhana Tes VSS dulu aja Mas Jadi kotorannya diperiksa ya? VSS ya Mas? Kotorannya VSS? Kotorannya? Cek dulu VSS Itu tes darah samar dari VSS Dan satu lagi tes M2PK dari VSS Coba dicatat Mas Supaya gak lupa Aku catat dulu deh Boleh Ambil pulpen langsung Kertas Pulpen ya Pulpen Halo nanti bisa nonton siaran ulangnya Nanti malam ya didengar lagi gitu ya Ada lagi yang ditanyakan tidak? Udah itu aja sih Oke Jadi masih sangat muda ya Oke makasih ya Mas Deni ya Jadi tadi saran dari dokter Untuk Mas Deni nih dengan keluarnya seperti itu Pertama periksa dulu ke VSS kotorannya ya Periksaan darahnya Darah samar segala macam Kemudian M2PK tadi M2PKnya gitu Kalau memang ternyata Oh ini calon-calon harus di Kolonoskopi Kerjakan kolonoskopi Mungkin ke dokter apa gitu dok? Atau mungkin bisa inisiatif Kedatang ke laboratorium umum gitu ya? Baik kalau untuk Periksaan VSS bisa dilakukan di laboratorium Atau ke rumah sakit Sedangkan untuk Pemeriksaan kolonoskopi itu Bisa dikerjakan oleh dokter penyakit dalam Yang mempunyai brevet Untuk kolonoskopi Atau ke penyakit dalam Konsultan gastroenterohepatologi Oke Begitu ya Kurang lebih seperti itu Dokter Mudah-mudahan tadi jawabannya Udah cukup detail gitu ya Sehingga nanti kita lanjutkan Kembali lagi aja ya Baik Halo, selamat menikmati Waalaikumsalam 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 Ibu siapa di mana? Ibu musri ya di Jakarta Oke Ingin tanya apa Ibu usia berapa bu? Usia 52 52 Silahkan Ibu Ibu musri ya? Ya Emang banyak dok Ya bu Perut sebelah kiri nih dok Kok Koleh terdutan dulu Kenapa ya dok? Baru berapa hari? Kenapa bu perut sebelah kirinya? Iya Rasa Kedutan 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 Udah berapa lama seminggu ini? Ya kurang lebih ya seminggu ini dok Oh Jadi sebelah kiri kedutan Usia 52 Keluang lain yang bisa disampaikan? Keluang BAB gak bu ya? Bu musri ya Ya kalau BABnya pokoknya gini dok Ya tiap hari ya BAB Cuma Ya Yang dituarkan tuh gak cukup dari makanan Itu dok Bagaimana Ibu? Bagaimana? Bisa diulang? Suaranya kurang BABnya lancar Ya Cuma Sedikit gitu dok Sedikit? Ya terus Lagi pula juga gak Gak Keral Oke Tapi Lembek tapi Suaranya begitu lancar gitu dok Hmm Gak ada BAB berdara Bu musri ya? Enggak dok Gak ada ya? Ada peruan berat badan? Berat badan Berat dok Gak turun ya? Iya Oke Jadi tadi di apa ya teksturnya Ya Sama kedutan Kedutan sebelah kiri Perut sebelah kiri Ya kalau kedutan itu kan kita harus pastikan dulu Pakai ini kedutan dari otot dinding perut Mungkin kan Atau dari yang kita kalah dengan nama kolik dari usus Mungkin kan Kita harus jelaskan lagi nih Apa Yang dimaksud Bu musri tadi itu Kedutan apa Ya kan Karena pada kasus Angkalusius besar Kalau ada gangguan Misalnya ada terjadi polip Itu bisa terjadi yang kita rasakan seperti kolik Rute kayak mules gitu Gak nyaman Kayak Kayak Di pelintir Sifatnya hilang timbul Itu bisa kita curigai juga Hari ini Ya Maka nanti Saya sarankan sih Bu musri ya Kita lakukan pemeriksaan Kita evaluasi abdomennya Apakah ini Hanya dari dinding perut Atau Masalah di dalam Rongga perutnya Yaitu di usus besarnya Oke Jadi dicek nanti perutnya gitu ya Betul Betul Oke Baiklah kurang lebih seperti itu ya Bu musri ya Oke dokter Dilanjutkan kembali Seputar tadi gejala tambahan Gitu ya tadi Anemia Atau mungkin ada lagi yang perlu kita waspadi juga Yang kita gak kepikiran kalau Ternyata Karena masalah usus besar kita gitu ya Gak taunya Bisa ada kaitannya begitu Seperti kanker Secara umum lainnya Ada penurunan berat badan Jadi kalau Ada penurunan berat badan yang gak jelas Penyebabnya Maksudnya gak jelas Ini pasien makan biasa Normal kok Berat badannya Malah Makin hari makin turun Kita perlu waspadi Salah satunya adalah Cancer usus besar Gitu ya Jadi Penurunan berat badan yang gak jelas Kita juga harus waspadi kanker Dan kita harus melakukan Pemeriksaan evaluasi Untuk cancer Oke Baiklah Kalau begitu langsung ditampilkan saja ya Slide-nya ya Baik Yang Satu persatu bisa dimunculkan Ini anatomi Nah ini anatomi Sistem pencernaan Jadi kita bisa bayangkan Ini isi rongga perut kita Ada organ padat Beruntuk hati Limpa Ada organ Saluran Dari mulai kerongkongan Lambung Usus 12 Jadi usus-usus besar Oke Dan ini semua Bisa terjadi Kanker Dan kalau kita lihat itu Gambar usus besar itu Yang bentuknya Seperti huruf U kebalik Yang sampai ke arah anus Oke Jadi semua organ Yang ada di sini Bisa terjadi cancer Gambar selanjutnya lagi Oke Tahun kebaruan Bayanginnya yang ini Oke Nah ini Kejadian ini Jadi hari ke hari Makin banyak Di seluruh dunia itu Hampir 1,2 juta Kejadian baru Kasus Kolorektal cancer Ya kan Oke Dan seperempatnya Itu sudah Metastasis Sudah terjadi penyebaran Artinya sudah terjadi 4 Gitu Biasanya penyebaran yang paling Apa Sering muncul Karena Ke hati Kanker Oh Ya kalau usus besar itu Dibagi jadi kolon Dan rektum Kalau kolon itu ke hati Liver Sedangkan kalau rektum itu Ke paru-paru Oke Gambar selanjutnya lagi deh Kalau gitu Slide berikutnya Next slide Nah ini Jadi gak hanya laki dan perempuan Tapi semua golongan Bisa terjadi cancer Ya kita bisa lihat di sini Angka kejadiannya Penyebab nomor 3 terbanyak Pada laki-laki Yang penyebab terbanyak kedua Pada perempuan Oke Ini data dari gelobokan 2012 2012 ya Ntar ada lagi Ada lagi di update lagi 2018 Mudah-mudahan menurun ya Tapi gak tau juga sih Harapan menurun sih Ini salah satu cara yang Iya benar-benar Baik untuk kita melakukan edukasi Kepada masyarakat Oke baik Next slide lagi Gambar selanjutnya lagi Nah ini tadi hampir sama Jadi kalau kita melihat kasus yang Kuning itu Yang hidup Survive Kalau foto Apa gambaran kiri itu adalah Yang kuning lebih banyak Ini pada stadium yang lebih awal Tapi kalau yang Sisi kanan Kuning sedikit Itu pada stadium lanjut Jadi kebayang dong Rin Kalau kanker usus besar Ditemukan pada stadium lanjut Maka terjadi Survivalnya akan menjadi Lebih rendah Oke Jadi gitu ya Lebih ke angka harapan hidupnya Harapan hidupnya jadi lebih rendah Gambar selanjutnya lagi Ada lagi gak? Nah ini tadi udah sampaikan Medical check up Yang sering Secara umum Tidak melibatkan cancer Kalau cancer Baru terbatas pada Laki-laki prostat Perempuan Servik Dan payudara Kolorektal Nah itu Belum banyak Padahal simple Hanya prostat VSS dulu M2PK Dari situ kita bisa lakukan Screening Perlu tidaknya dilakukan Kolonoskopi Simple gitu ya Simple Hanya VSS Banyak yang Mungkin gak tau juga Atau udah tau Tapi menunda-nunda Karena takut Gitu ya dok ya Ya itu Ciri orang Indonesia Takut Ketahuan penyakitnya Begitu ketahuan penyakitnya Takut Dilakukan tindakan Pembedahan Karena semua Kanker Organ padat Terapi utama Yang adalah Pembedahan Mungkin di slide berikutnya Ada gambar Seputar terapi Atau bagaimana? Sepertinya Ini baru etiologi dulu Ya hanya 5-10% yang faktor Herediter Sedangkan sisanya Pola hidup Yang tergantung Makanan Tadi sudah dijelaskan Panjang lebar ya Oke Gambar berikutnya lagi Ada gak Bagi bagian terapi Jadi kalau terapi Kanker usus besar Itu kita Sifatnya Multimodalitas Jadi Kita Menganut Multidisiplin treatment MDT Lihat yang pertama Terapi utama Dari kanker usus besar Adalah Pembedahan Jadi Kalau ada Saudara Keluarga Yang Dinyatakan Kanker usus besar Dan oleh dokternya Dinyatakan Harus operasi Jangan takut Jadi Terapi utama Pembedahan Sedangkan Terapi lanjutan Berupa Kemoterapi Dan Atau radiasi Itu merupakan Terapi tambahan Sekali lagi Saya sampaikan Terapi tambahan Kenapa Pada stadium awal Stadium 1 Stadium 2A Tidak perlu Chemo Tidak perlu Radiasi Kebayang dong Hari ini Kalau Penyakit kanker usus besar itu Dijumpai Pada stadium yang awal Stadium 1 Stadium 2 Dibedah Selesai Jadi itu bentuknya Polip ya dok ya Itu saja Polipnya diangkat Jadi kalau itu Pada saat Dilakukan Kronoskopi Ditemukan Polip Bisa dilakukan Oleh dokter Yang melakukan Kronoskopi Diangkat Dibuang Polipnya Sampai ada juga Pembedahan Dengan endoskopi Yang kita kenal Dengan endoskopi Mucosal resection Jadi Endoskopi Dibuang Dikikis Dikikis Jadi gak perlu Kebedah Sebetulnya Jadi kalau Polipnya cukup Diambil Bersih Gak perlu Bedah Gak perlu Ke dokter Fajar Itu yang Katanya jenisnya Ada macam-macam Si polipnya Terus juga Apa sih Ada yang ada Tangkainya Atau apa gitu ya Terus juga Ukurannya Letaknya Jadi polip itu Ada dua Polip yang bertangkai Pedankuletate Dan polip yang sesal Polip sesal itu Artinya Basenya itu Lebar Kalau itu kan Ada tangkai ya Nah Dipahami Bahwa polip yang sesal itu Risiko Untuk menjadi Fajar Sangat besar Baik Ladi Sampai dulu Sebentar lagi ya Oke Halo Halo Selamat siang Iya Selamat siang Dokter Fajar Siang bu Ibu siapa Dimana Saya di Cilincing Oh ibu siapa bu Dari Cilincing Saya mau nanya nih Hari ini Ibu siapa namanya Masalah prostat Oke Bu Muklis ya Tadi ya Bu Muklis Iya Silahkan Pak dokter Fajar Iya Usia Gejala prostat Itu Apa ya pak dokter Iya Terus Penyebabnya Apa Terus Dengan usia berapa Pria Untuk kontrol Ke Presa Laboratoriumnya Baik Oke Suaminya usia berapa 60 Bu Rini 60 Oh iya Baiklah Dokter ada yang ditanyakan Gak seputar suami dari Bu Muklis ya Atau mungkin Langsung tanggapan aja Gak apa-apa Jadi Plostat itu ada di laki-laki ya Bu Muklis Itu dipangkal dari saluran keluar Kencing yaitu urethra Iya Itu secara hormonal Itu lambat laun akan berubah secara degeneratif Iya Nah kita melakukan tes prostat itu dengan melakukan pelaksanaan PSA Tumor marker Prostat specific antigen Nah speknya dilakukan pada mulai laki-laki umur 40 tahun Iya kan Nah kemudian apa gejalanya Karena itu adanya di saluran urethra Maka ada gangguan BAK nya Buang air kecilnya Jadi mungkin tersendat Kurang lancar Pancarannya lemas Seperti itu Muklis ya tadi ya Muklis ya Begitu ya kira-kira ya Tapi untuk mas Tika nih lihat dulu tadi gejalanya seperti apa Mengganggu atau bagaimananya Iya Terus cek PSA Cek PSA Iya Oke Prostat specific antigen Baru nanti tindak lanjutnya seperti apa Ketahuan dari hasil pemeriksaannya itu Betul Baik dokter kita langsung masuk ke pertanyaan social media Oke Lalu ya ini langsung lagi Kanker usus besar lagi ya dok Iya Jawabnya mungkin singkat-singkat aja ya dok Oke Ini dari Yuliwati Jakarta Dokter apakah minum probiotik setiap hari Ya minum-minuman probiotik itu kan dok Enak tuh Setiap hari bisa mencegah kanker usus Dan kalau orang sering sembelit Apakah aman atau boleh nih Kalau minum probiotik rutin supaya BAB-nya lancar Oh jadi probiotik jadi solusi supaya BAB lancar gitu ya Probiotik dulu itu apa sih maksudnya dok Ya kita kan sering konsumsi tuh Tapi mungkin belum terlalu paham fungsinya apa untuk usus gitu Ya Sebenarnya di usus kita tuh udah Yang namanya kuman komensal Yang sahabat Oke Yang diperlukan dalam proses pencernaan Ya kan Jadi ada sediaan dari luar yang kita kalahkan probiotik Nah jadi dengan kita pasang untuk konsumsi probiotik Maka kondisi flora di daerah usus itu menjadi lebih sahabat Ya kan Dan tujuannya tuh adalah untuk supaya BAB-nya lebih lancar Tapi kalau dianggap bahwa kalau saya minum probiotik bisa menghindari kanser Tidak Karena tergantung juga misalnya dia minum probiotik Tapi makannya tidak dijaga dengan makanan yang sudah disebutkan di awal tadi Makan-makanan apa yang bisa memicu terjadi kanker usus besar Ya enggak juga Sama aja bohong Nah kalau sembelit Nah kalau misalkan sembelit Itu karena diet yang kurang sayuran Ya kan Tinggi makanan yang mengandung serat daging Itu bisa membuat fesis menjadi keras Dengan fesis terjadi keras Maka ada tersimpan lama di usus besar Makin lama tersimpan makin keras fesisnya Rin Makin susah Lama tahun bisa terjadi iritasi dari usus besar Oke Bisa Tanggapannya ya Baik Pertanyaan selanjutnya ya Hanum, Jakarta Mbak Hanum Dok saya pernah punya riwayat sering BAB di pagi hari Biasanya dua kali setiap pagi Gejalanya hampir bertahun-tahun disertai perut yang sering kembung Sudah berobat dan katanya saya mengalami irritable bowel syndrome Yang dipicu oleh stres atau cemas Sekarang sudah sembuh Setelah masalah cemasnya ini saya bisa atasi Apakah penderita IBS Dia bilang yang suatu waktu bisa kambuh gitu ya dok ya Bisa beresiko kena kanker usus Usus besar kali ya Kanker usus dok gitu Perlukan saya kolonoskopi untuk deteksi Usia saya masih 26 tahun Terima kasih Oke Baiklah Jadi ini dapat kasus irritable bowel syndrome Jadi kalau dia stress ada gangguan BAB nya Ya kan Kalau stressnya selesai Masalah selesai Ya sebetulnya kalau itu betul Karena irritable bowel tadi ya Kita gak perlu khawatir Oke Yang kita khawatirkan adalah Kalau dari irritable bowel syndrome tadi Menjadi kolitis Radang dari usus besar gitu Jadi kalau tadi ada pertanyaan perlu gak saya kolonoskopi Kalau emang belum pernah Sebaiknya iya Kalaupun nanti hasilnya normal Ya bersyukur Alhamdulillah hasilnya normal Itu bisa menjadi data dasar Apa tadi Hanum 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 bahwa bersyukur Usus besarnya Normal tidak ada kelainan Jadi kalau misalnya si IBS gitu ya tadi ya ini IBS nya bisa jadi kolik Kolitis 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 radang gitu ya Terus itu maksudnya apa dok Maksudnya tau-tau sakit Atau gimana nih Yang akut Yang tiba-tiba nyeri perut gitu Ya itu Kalau inflammatory bowel disease itu Kan ada infeksi ya Di usus besarnya Misalnya ada gangguan Mules Kolik Kemudian bisa terjadi perdarahan dari mukosa Usus besar Bisa ada BAB berdarah Baik yang kelihatan Maupun tidak kelihatan Maksudnya dalam Ditemukan di VSS Oke Jadi kalau misalnya ini ya Gak apa-apa kolonoskopi aja gitu Ya karena Perlu dipahami juga hari ini Bahwa kolitis itu Menjadi pemicu juga Terjadi kanker Jadi kalau ada kolitis Gak terdiagnosa dengan baik Gak diterapi dengan baik Itu bisa jadi pemicu Oke Oh kirain kalau seperti ini bisa Apa ya Konsumsi antibiotik aja Untuk membunuh kuman-kumannya Tapi kalau itu bisa resiko juga Kedepannya gitu ya Bisa Oke baiklah Seperti ya kira-kira Hanum ya tanggapannya Pertanyaan terakhir nih Ya boleh Dari Tama Apakah orang Tama dari Bekasi Oke Apakah orang yang pernah Radang usus buntu Dan sudah dioperasi Atau diangkat Usus buntunya ini Masih bisa terkena Penyakit kanker usus Nah tadi kan usus kan Ada usus besar Usus halus Kalau kanker usus halus tuh Apa sebutannya Ada juga enggak gitu ya Mungkin ya Ya usus besar Itu kan dari Sesuai anatomi kan Setelah usus halusnya Kemudian Dia akan ketemu Di sekum Pangkal usus besar Disitu ada muara Usus buntu Jadi kalau tadi Dikatakan Tama Sudah operasi usus buntu ya Rini Bahwa usus buntu Itu disebabkan oleh infeksi Jadi kalau Usus buntunya Telah diselesaikan Tidak menjamin juga Bahwa dia akan Tidak terkena Kanker usus besar Kalau tadi Pola hidupnya Pola makanya Yang enggak dijaga Tetap punya risiko Saya katakan Tetap punya risiko Oke Jadi dari lifestyle-nya ini Iya Pola hidupnya Rini Baiklah dokter Kita jeda dulu sebentar Nanti dilanjutkan Di segmen terakhir Mungkin bagaimana Nanti ya Kita mencegah Si kanker ini Begitu ya dok ya Baiklah Pemirsa jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Kami akan kembali Sesaat lagi